Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali jumpa dengan saya, Mas Tufri Budi Hipnotis Indonesia. Kali ini saya ada di Pade, bukan Serling Naga, ya, bersama beliau, Mas Dewi. Ya, nanti teman-teman bisa memperkenalkan langsung dengan beliau. Saya cerita sedikit ya, buat teman-teman yang belum tahu siapa Mas Dewi, Mas Dewi ini adalah salah satu pakar guru hipnotis Indonesia, ya. Buat teman-teman yang sudah lama menalami ilmu hipnotis, sungguh gendam, pasti kenal dengan namanya Mas Dewi. Tapi, alangkah baiknya, beliau sendiri yang memperkenalkan. Oke, silakan Mas Dewi, Anda perkenalkan ke teman-teman yang belum kenal, silakan. Oke, selamat malam ya. Sebuah, sebuah apa ya, kebanggaan bagi saya, karena malam ini, saya bisa ngobrol santai dengan teman, sahabat, saudara juga, yang saya tahu persis bagaimana perjalanan ini, sesama ilmu gendam hipnotis yang paling recommended bagi saya ya di Mas Nuk Notis. Karena sudah banyak terbukti, sudah banyak terbukti melahirkan praktisi-praktisi hipnotis, baik untuk keperluan pemberdayaan diri maupun untuk hipnoterapi ya. Jadi, hipnotis sendiri bagi saya itu sangat penting, karena ini adalah sebuah ilmu yang untuk mengetahui bagaimana cara pikiran manusia itu bekerja. Jadi, tidak hanya sekedar seperti yang dulu sempat terame ya, ada banyak stake hipnotis untuk permainan yang dipopulerkan di TV-TV nasional dulu, tapi yang lebih penting dari itu adalah hipnotis ini adalah sebuah ilmu tentang bagaimana cara pikiran manusia itu bekerja. Oke, terima kasih. Saya tampakkan. Siap. Terima kasih, Mas Dewi, atas penjelasan singkatnya. Jadi, saya dengan Mas Dewi ini, ya saudara, begitu ya teman-teman, ya beli juga ahli hipnotis, ahli gendam. Tetapi ada yang menarik, teman-teman. Malam ini, ya di bulan puasa ini, saya ingin memperkenalkan sisi yang lain dari Mas Dewi. Yang mungkin teman-teman, ya sudah ada yang tahu, ada yang belum tahu. Nah, kabar baiknya, Mas Dewi ini salah satu seniman pengeracin dari BESO. BESO apakah itu? Nanti saya akan berbincang, ya. Saya akan menanyakan beberapa hal yang saya sendiri belum begitu tahu. Maka saya ingin bertanya ke ahlinya langsung dan juga teman-teman yang tertarik dengan dunia bilah, saatnya Anda juga bisa menimpa ilmu di sini. Karena ada kaitannya antara ilmu hipnotis gendam dengan bilah, ya. Kenapa ada kaitannya? Sebab ini adalah merupakan pusaka, teman-teman. Ilmu hipnotis gendam juga pusaka. Bilah juga termasuk pusaka. Oke, nanti teman-teman bisa mendengarkan penjelasan langsung dari Mas Dewi, ya. Jadi kita ngobrol santai. Oke, ada beberapa hal Mas Dewi yang ingin saya tanyakan. Lihat, Mas Dewi ini saya sudah membuat beberapa ringkasan pertanyaan. Eh, setiranya saja lah. Karena bagi saya ingin memperkenalkan dunia bilah atau dunia pisau ini. Tentunya bukan pisau yang dijual di pasar, bukan, teman-teman, ya. Nanti kita berikan contohnya karya beliau apa saja yang sudah dihasilkan. Gitu, ya. Nah, beliau ini mempunyai brand sendiri. Ya, Mas Dewi. Diperkenalkan brandnya, Mas Dewi. Ya, di sini sebenarnya sebuah tempat produksi, ya. Rumah produksi yang namanya gudang ide bekas produksi. Kenapa? Kenapa gudang ide bekas? Karena kita banyak menampung ide bekas. Untuk diwujudkan. Ininya seperti itu. Di bilah ini, sebenarnya dulu sebuah Ovi. Dulu sebuah senangan. Saya suka dari kecil suka dengan pisau, dengan ya bilah untuk. Nah, ketika coba-coba bikin sendiri, ternyata asik juga. Dan bisa menghasilkan. Itu yang penting. Nah, sebelumnya tentang pisau hormon ini, Sebelumnya ada masternya juga. Ada master yang dimana saya banyak menimba ilmu di sana. Di Jogja, ya. Di sana ada seorang seniman membuat pisau juga. Dan lama saya belajar di sana. Di Bahkiwal namanya yang dikenal dengan kandang Jumpak di sana. Nah, dari situ saya memulai mempelajari jenis-jenis pisau hormon. Tadi sempat bertanya, Apakah pisau hormon itu ya? Ya. Nah, bagaimana maksudnya ya? Biar kita semua tahu gitu. Apa itu yang dimaksud dengan pisau hormon. Pisau hormon itu sebenarnya, atau hormon itu adalah, Dulu lebih dikenal dipakai di bilah-bilah Jepang. Jadi, seperti katana, gitu. Memakai istilah atau membuat pedangnya itu ketika disepuh atau dikeraskan. Itu memakai teknik hamon. Jadi, sebenarnya hamon itu adalah differential hardening ya. Kekerasannya ada perbedaan kekerasan. Jadi, makanya di pisau-pisau hamon ini, Nah, ini ada garis. Ada seperti garis. Ini ya, lekuan-lekuan ya, Pak. Nah, itu pola garis itu yang membedakan kekerasannya. Jadi, yang di bawah itu lebih keras. Yang di atas, sedikit lebih lunak. Fungsinya, Itu untuk lebih ulet. Jadi, Pisaunya nanti ketika digunakan, Itu jadi lebih ulet. Selain kalau digital, Itu menambah estetika juga. Karena ada beberapa pola yang tercipta atau terjadi setelah kita panaskan, Terus kita sepuh. Istilahnya, Kita dinginkan secara seketika. Dan itu nanti akan membentuk sebuah pola. Yang namanya hamon. Oke, tadi Pak Dewi, Saya kira sudah cukup jelas ya, Menjelaskan apa itu pisau hamon. Lalu juga, beliau juga menjelaskan, Ini teman-teman, Proses pembuatan hamon secara umum ya. Nah, pertanyaan lainnya mungkin yang ingin saya ketahui, Dan juga teman-teman ingin tahu. Bahannya mungkin ya. Bahannya ya. Ya silahkan, beliau dilanjut. Untuk bahan sih kita disini banyak mempunyai nantang materialnya. Material dari ribah sepenuhnya. Jadi, Untuk membuat sebuah pisau hamon itu, Salah satu syaratnya, Bajanya itu harus punya kartu datun yang lebih kalembon. Datunnya lebih tinggi. Jadi nanti lebih mudah untuk dibikin hamon. Karena bisa tercipta pula-pula yang unik. Disitu nanti. Nah, saya kebetulan ini memakai gigir. Ini bahan gigir bekas, Yang sebenarnya tidak terpakai, Karena memang ambil dari tempat ruang itu, Tempat yang barang-barang bekas itu, Dan bisa kita gunakan untuk menjadi sebuah pisau. Jadi kita manfaatkan barang-barang bekas saja yang itu sih. Jadi teman-teman, Mungkin saya bisa memperjelas, Uwasan Mas Dewi ya. Jadi tadi dijelaskan dari, Apa itu pisau hamon ya. Mungkin sudah jelas. Yang kedua, tadi dijelaskan juga proses pembuatan. Dan yang ketiga, Cara pemilihan bahan. Pemilihan bahan yang baik, Untuk proses pembuatan pisau hamon, Jenis hamon ini. Terus, yang ingin saya tanyakan lagi, Cara merawatnya nih, Misalkan teman-teman ingin punya pisau ya. Pisau hamon seperti ini. Oke, dijelaskan. Perawatan sebenarnya setelah dipakai, Standar kita alat kering, Agar tidak ada bekas airnya, Karena nanti bisa memicu oksidasi dengan udara, Dan menimbulkan karat. Lebih bagusnya lagi, Kita kasih minyak. Saya menggunakan minyak singer, Minyak singer akhirnya. Murah dan banyak dijual di sini. Nah ini teman-teman, Kalau teman-teman nanti, Sudah memiliki pisau hamon, Ini cara merawatnya mudah ternyata. Simple ya? Iya. Cukup dioleskan minyak seperti ini. Kasih minyak, Lebih bagus lagi, Kalau di musim-musim hujan ini kan, Lompat nggak ya? Kita wrap aja, Kita kasih. Oh, wrapnya. Pake plastik atau apa? Atau plastik. Jadi lebih aman. Oke. Saya mau lanjutkan pertanyaan berikutnya, Was Dwi, Tentang bagaimana membedakan kualitas pisau, Yang asli dan yang tidak ke palsu gitu ya. Bagaimana ini? Ini langsung aja beli yang menjelaskan ya. Banyak ada istilah real clay hamon, Karena proses membuat hamon itu, Kita menggunakan clay ya, Kita menggunakan, Jadi nanti ada ditutup, Sebelum disepuk, Atau di quenchingnya itu, Kita tutup sebagiannya ini dengan clay, Atau lumpur, Dan clay-nya itu khusus. Kita menggunakan. Kan ada yang dijelasin, Clay itu apa? Basis terhadapnya aja. Clay itu, Apa ya? Tanah liat. Oh, tanah. Tanah liat, Untuk menutup, Sebagian, Bilah ini ketika akan, Ketika dipanaskan nanti. Ketika dipanaskan, Sebelum dimanakan, Kita tutup dengan, Tanah liat. Kemudian kita panaskan, Sampai, Pada subuh tertentu, Yang kita, Inginkan ya? Yang kita sudah, Sudah, Itu kan ada warna, Merah, Ada warna sampai, Yang kita inginkan, Kemudian kita, Dinginkan, Secara tiba-tiba, Secara, Seketika, Baik dengan media air, Ataupun dengan media minyak. Itu, Itu bisa. Nah, Jadi, Terkadang, Yang, Kelihatannya seperti, Hamonya, Jadi, Itu kadang cuma, Bekas kerak, Kerak dari, Klee tadi, Bekas kerak dari tanah liat, Ibadih. Itu nanti kalau, Di amplas, Itu biasanya hilang. Nah, Yang, Yang jadi itu, Nanti, Seperti ini tuh, Nanti tidak akan bisa, Tidak akan bisa, Hilang, Gila. Bebas, Tentukan ke teman-teman, Biar lebih jelas ya. Oke, Jadi, Teman-teman, Bicilah aja, Dimaksud dengan hamon ini ya. Oke, Ini ya, Oke, Sini ya, Ini kan seperti ada garis-garisnya. Ini namanya hamon. Betul ya, Batiwi ya? Iya. Oke, Jadi, Nanti saya tampilkan gambarnya aja ya, Biar teman-teman bisa detailnya, Seperti apa, Gitu. Oke, Apalagi, Batiwi yang mau dijelasin, Batiwi, Biar teman-teman jelas, Nah, Atau mungkin saya mau, Nambahkan pertanyaan sedikit, Batiwi. Apa yang membedakan, Kenapa kok, Saya tahu bahwa, Peso hamon ini, Karena kutip ya, Dianggap bernilai, Lebih atau, Mahal dibandingkan, Peso biasa. Ya, Arsul jelasin. Prosesnya itu tadi, Tidak sepedak, Kita bikin, Ini kan, Planknya, Workup ini, Nanti setelah ini kan, Proses, Kita proses sepuk, Nah, Banyak faktor yang, Menyebabkan, Nanti, Bisa, Bisa terjadi kegagalan, Dia bisa, Track, Atau, Retak, Car, Atau, Hormonnya, Pola hamonnya, Tidak sesuai dengan, Yang kita harapkan, Itu makanya, Sering, Kita, Polnya, Kita, Rumit ya, Membuatannya ya, Itinya, Pola serumitannya itu ya, Tidak, Tidak, Memang tidak semudah, Seperti, Proses, Membuat, Pisau-pisau, Seperti biasa, Karena setelah, Setelah, Di, Proses, Penyepuan, Nanti juga, Finishingnya itu juga, Dengan hand sanding, Dengan, Di amplas manual, Itu yang, Membuat, Pisau, Memang, Harganya agak, Agak berbeda, Karena memang, Proses, Prosesnya itu, Untuk kalian ya, Betul, Itu yang lebih, Bisa coba, Bantu ya, Jadi, Ternyata, Perbedaan, Pisau-pisau, Biasa, Dan pisau, Sinis hamon, Ini ya, Satu dari proses, Pembuatannya, Seles berbeda, Karena, Kalau pisau biasa ini, Biasanya, Hanya, Sekedar, Memanfaatkan, Nilai fungsinya, Ya, Begitu ya, Misalkan, Teman-teman, Bilih pisau dapur, Ya, Sebagai alat iris, Alat potong, Tapi, Kalau pisau hamon, Selain, Fungsinya juga, Sama, Ada nilai, Estetika, Yang tinggi, Di sana, Betul ya, Teman-teman ya, Dari, Tadi dijelaskan, Dari bilahnya, Dari, Gagangnya, Gagangnya juga, Ini juga dari tando ya, Ya, Pak Tiri ya, Ini juga dari tando, Tando apa, Tando rusak, Tando rusak ya, Seperti ini teman-teman, Kelihatan ya, Kelihatan ya, Kelihatan ini, Jadi, Memang, Berbeda teman-teman, Kalau teman-teman, Menginginkan pisau ini, Saya pikir, Luar biasa, Begitu, Karena tidak seperti, Teman-teman, Membeli pisau di pasaran, Jadi, Yang hanya berfungsi, Sebagai alat, Membantu, Tetapi, Ini juga, Mempunyai nilai, Estetika yang tinggi, Kalau teman-teman, Pernah perhatikan, Saya juga punya golok ya, Pasti ya, Kenapa harga goloknya, Lumayan mahal, Gitu loh, Jutaan, Karena, Saya membelinya, Bukan untuk potong, Hanya untuk potong-potong, Bukan, Gitu loh ya, Tetapi, Saya membeli dulu itu, Karena ada, Milik estetikanya yang tinggi, Makanya, Saya paham, Dan kualitasnya juga beda, Dan kualitasnya, Sangat berbeda, Gitu, Dan harganya, Harganya memang, Beda gitu loh, Ini kan seperti, Itu ya, Kalau zaman dulu teman-teman, Mungkin seperti itu, Ya mas Dwi ya, Kalau pembuatan, Sekarang kan pabrikan ya, Prosesnya pabrikan, Hanya untuk, Menampilkan sisi, Nilai penggunaan, Tetapi, Kalau disini, Contohnya seperti ini, Ini jenis apa mas Dwi? Ini desain, Firebird, Dari, Firebird ya, HC, Ini, Desain ini, Spesial, Karena, Untuk bikin set seperti ini, Harus, Ada izin dulu, Ke, Ke Jogja, Harus ada, Izinnya ya, Dari, Dari, Mbak Gewal, Yang ada di Aja, Ini kan, Salah satu murid, Dari Mbak Gewal, Gitu, Nah, Ini teman-teman, Kalau teman-teman, Perhatikan, Dari, Jenisnya, Bentuknya saja, Sudah berbeda, Dengan, Besok umumnya, Jadi, Karena teman-teman, Ada banyak fungsinya, Banyak fungsinya ya, Dari, Berbagai, Macam, Meriset, Seperti yang dulu, Jadi, Tidak, Tidak hanya, Fungsi, Tapi, Memang, Kenapa, Bentannya seperti ini, Kegunanya apa, Itu, Itu ada semua, Dan, Itulah, Sebaikannya, Berbeda, Saya, Sangat beruntung, Bisa, Bisa, Belajar, Bisa belajar, Di sana, Terwasa, Karena, Emang, Tidak, 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 Semua orang, Bisa, Diterima, Sebagai, Murid beliau, Nah, Ini teman-teman, Dihar sendiri ya, Satu, Tidak semua orang, Diterima oleh beliau, Sang mempunyai Mbah Gewal, Untuk menjadi muridnya, Belajar langsung, Tidak, 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 Yang kedua, Ini, Bentuknya, Juga mempunyai nilai, Mempunyai fungsi, Tersendiri, Jadi, Tidak hanya sekedar, Potong-potong, Seperti besok biasa, Tidak, Sesuai jenis, Kegunaannya, Masing-masing, Itu punya, Gitu loh, Misalkan, Apa, Untuk, Yang suka, Maik gunung ya, Ya, Mastriwi ya, Fungsinya, Macem-macem ada, Atau, Facting, Oh, Kalau ini, Yang, Oke, Ini mirip-mirip, Apa, Artikel, Facting, Facting ya, Teman-teman, Jadi, Percinta, Pada diri, Silahkan, Anda, Menurut saya, Wajib punya ini, Atau, Yang suka, Berketualang di alam, Ya, Mau, Yang naik gunung, Atau semacamnya, Ya, Juga Anda, Atau bisa nanti, Ambil langsung ke, Ke, Yang original, Private-nya, Ya, Ini pilihan di tangan Anda, Silahkan, Yang berusaha juga, Original ya, Karena sama-sama yang membuat, Ini, Dari handmade ya, Dari, Dan, Spesialnya, Ammon itu, One and only, Jadi, One and only teman-teman, Oke, Bentuk pisau, Bentuk pisau bisa sama, Tapi, Pola, Pola garis pada, Ammonnya ini, Itu pasti akan beda, Karena setiap, Setiap pisau itu, Tidak akan, Bisa sama, Persis nanti, Pola garis, Ammonnya, Itu yang, Spesial menurut saya, Jadi begini teman-teman, Kalau teman-teman, Ingin mendapatkan, Gimana, Kan pasti, Seperti itu sih, Ada pertanyaan, Biar beli, Jelaskan, Sini ya, Oke, Disini, Jadi teman-teman, Buat teman-teman, Yang ingin, Mendapatkan, Atau ingin, Pertanyaan saya dulu, Ya, Seperti apa, Pesosinis, Ammonnya yang, Ya, Anda bisa langsung, Notak, Saya berikan disini, Atau nanti, Di deskripsi, Nanti teman-teman, Bisa baca di kolom video ini, Saya tampilkan, Atau teman-teman, Langsung bisa baca di deskripsi, Di bawah video, Ya, Biar langsung, Montak, Langsung, Ini kan menarik ya, Teman-teman, Karena, Ternyata, Di awal, Sudah saya sampaikan, Bahwa, Mas Dewi ini, Selain, Beliau juga, Kulimotis, 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 Senior, Bukan, Pemula, Bukan, Yang buat orang tidur, Gitu, 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 Sudah, Jauh di atas, Ya, Sudah, Levelnya jauh, Lalu juga, Seorang pengeracin, Ini, Keluarga, Pengeracin, Yang bener-bener, Dan, Di sini juga banyak yang belajar, Di sini sangat terbuka, Untuk, Nah, Teman-teman, Kabar baiknya, Teman-teman, Nanti bisa kontak, Ada beberapa, Teman-teman, Yang belajar di tempat sini, Maksudnya, Menimba ilmu, Kayak mungkin, Bisa, Saya, Menanggirkan, Salah satu contoh, Oke, Mas, Fokus, Nah, Coba, Bocon-bocon, Sebentar, Sebentar, Ini, Tak kasih, Dimitinya, Di sini, Mas, Bungut, Biar kelihatan, Tepatai ini, 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 Salah satu, Eh, Ini, Di mana, Perkenalkan, Ini, Sawat-sapu, Eh, Nama, Saya, Adi Pranoto, Saya, King, Adi, King Adi, salah satu murid dari Pak Dwi yang kebetulan mendalami diperbilan, yang hipnotis. Lalu mungkin besok saya akan belajar lagi, Pak Adi, Mas Dwi sama Mas Dwi bisa, nanti saya juga minat hipnotis. Mohon angkat saya. Oh siap. Oke, semoga. Ya, selain, 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 apa ya, disini. Mas Dwi kan tahu sendiri ya, disini memang dari dulu kan tempat banyak sekali teman-teman berkumpul, entah itu. Belajar tentang apa, dan kita tidak hanya, tidak hanya tentang pisau ya. Banyak sekali mungkin disini sesuai dengan minat, sesuai dengan minat masing-masing kan. Ada yang mungkin di marketplace, internet marketing. Kita sering, kumpul, saling belajar loh. Ya, gitu teman-teman. Jadi ceritanya, singkat aja. Kita disini dulu, saya termasuk disini dengan Mas Dwi ini juga belajar tentang ilmu internet marketing. Kita juga mendalam itu. Kita juga punya guru disini gitu. Nah, kita juga belajar tentang ilmu hipnotis, gendam. Kita juga belajar yang lainnya gitu loh. Jadi teman-teman kalau mungkin punya minat atau bakat atau apa, ya kalau berkaitan dengan kerajinan yang seperti ini atau hal lain-lainnya, bisa langsung berdiskusi ya dengan Mas Dwi ya. Nomornya kan sudah saya santupkan. Silahkan kontak langsung aja ke beliau. Untuk alamatnya mau diset disini atau enggak, terserah Mas Dwi ini, mau enggak. Ini di Plura kita. Di Kecamatan Kunturan ya. Jadi posisi Mas Dwi ini ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Dan saya yakin menontonnya kan tidak semua dari kawasan Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah, Kapolatan Plura, Kecamatan Kunturan. Jadi tapi kalau teman-teman mau interaksi langsung dengan Mas Dwi ya langsung. Siap keelahatan. Nah sekali lagi teman-teman saya ingatkan, luar biasanya saya katakan di awal bahwa bila ini bukan hanya sekedar alat atau fungsi untuk membantu kita dalam urusan masak-masak atau di dapur atau hal lainnya, tetapi disini kita juga belajar tentang kearifan budaya. Betul ya? Iya. Kearifan budaya lokal kita. Bahwa ternyata, nenek moyang kita, para empu itu luar biasa ketika membuat bilah berupa macam-macam, entah keris atau apapun. termasuk saat ini yang saya pegang adalah besok hamun. ini prosesnya, ini prosesnya, nanti saya tampilkan disini, dan cuplikannya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri, luar biasanya. jadi ya, sambil kita memperkenalkan budaya yang ada di Nusantara seperti ini, sekaligus juga memberikan edukasi atau ya tepatnya memberikan nilai manfaat sering ke Anda semua. Jadi Anda tidak hanya menonton ketika saya mempraktikkan iklimu hipnotis, menonton ketika saya mengajarkan iklimu hipnotis, atau Anda tidak hanya sekedar melihat murid-murid saya mempraktikkan iklimu hipnotis, seperti itu mudahnya. Jadi Anda juga bisa belajar hal lainnya. Karena kebetulan memang saya lagi main ke tempatnya Mas Dwi ya, sudah cukup lama gitu, meskipun kita sering kontak gitu. Jadi, gitu ya Mas Dwi ya. Iya, siap. Semoga ini membantu dan saya ingatkan kembali buat teman-teman yang ingin mendalami ilmu hipnotis, gendam, ya seperti biasa, hamur biasa juga ada disini. Rekomendit saya repomendisikan, karena penting ya kita, jadi tidak hanya, karena saya lihat ketika bicara tentang gendam, itu kadang negatif dulu yang timbul. Paradigma masyarakat, iya. Ramikma masyarakat. Ketakutan kena gendam, yang hanya dari katanya, kan seperti itu. Gak benar. Padahal, banyak manfaat yang, yang kita dapat. Ya, banyak manfaat, tetap saya sendiri. Bagaimana bisa mengubah pola pikir kita, untuk cepat tanggap. Apalagi di era zaman sekarang ya, perubahan itu, untuk percepatan pasti. Dan kita harus cepat menikuti. Dan kita selalu beralibi, kita selalu beralasan karena umur, karena apapun keterbatasan itu, untuk membuat sebuah menjadi hambatan. kita untuk belajar. Nah, di ilmu gendam, ilmu hipnotis, ilmu tentang pikiran itu, kita coba menghilangkan skat-skat itu ya, mental block, ataupun apa. Nah, sebenarnya, agar kita bisa menjawab, menjawab perubahan zaman sekarang, yang cepat sekali berubah, yang mungkin tidak setahun, atau dua tahun sekarang mungkin, hitungan bulan, ataupun hitungan hari, sudah banyak sekali perubahan. Boleh apa masnah? Dan, kalau kita paham, tentang ilmu pikiran, itu, kita bisa dengan cepat, ikut juga, atau ikut dalam perubahan itu, sangat penting, dan, saya sangat bersyukur dulu ya, kita bisa belajar, bersama, tentang ilmu pikiran ini mas ya, rasa manfaatnya itu setelah, kehidupannya apa ya? Kehidupannya apa? Ya, bukan hanya sekedar ke mana. Kita tahu lah, cerita, cerita kita seperti apa? Dan bukan, luar biasa ya. Banyak, banyak cerita kan? Cerita. Jadi, saya dengan mas Dwi ini, berikut di bidang ilmu hipnotis gendam, itu sudah lama sekali. Bahkan, ya seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa, ya hampir orang-orang yang dikatakan senior di Indonesia, pengajar ilmu hipnotis gendam itu, kenal dengan mas Dwi dan saya. Cepat tersejarahnya bagaimana, ya beli-beli tahu. Itu bukan, anak yang baru lahir kemarin. Pulsinya panjang gitu. Jadi, ini nanti saya upload di, ini Pak, di podcast. Ya. Karena di YouTube sekarang menyediakan podcast. Ada, namanya podcast. Khusus podcast gitu ya. Jadi ini agak saja podcast pertama saya. Gitu ya. Jadi, kapan-kapan saya, kalau ada materi-materi, ya, yang mungkin bisa menambah wawasan, teman-teman semua, saya buatkan podcast. Entahlah, nanti apa, ketemu dengan mas Dwi lagi. Ya, pentingnya Om. Ketemu teman-teman yang lainnya, saya akan sharing ke teman-teman. Biar kita bisa mendapatkan nilai manfaat bersama. Gitu ya. Gitu Pak Dwi ya. Mau closing apa Pak Dwi? Untuk, nantang-nantang terakhir buat teman-teman yang menonton kita, podcast pertama kita. Ilmu gendam, hipnosis, ilmu tentang pikiran, itu akan sangat berguna di kehidupan nyata. Ini bukan iklan ya, karena saya sendiri merasakan manfaatnya. Begitu banyak perubahan yang terjadi, yang memaksa kita mau nggak mau, harus mengikuti perubahan itu. Nah, tanpa kita punya pola pikir, tanpa kita punya metal untuk berani berubah, kita akan tergilas dengan perubahan itu sendiri. Makanya sangat bagus untuk belajar ilmu tentang pikiran. Dan rekomendasi silahkan ke Manjung. Oke, terima kasih. Luar biasa nih Mas Dwi ya. Ya siap teman-teman. Jadi, mungkin tidak hanya cukup satu video kita ulik beliau, kita ulas tentang Mas Dwi ini. Karena, ya banyak sekali ilmu yang sebenarnya, saya teman-teman dapatkan ya. Tetapi, karena mungkin ini pola pikir pertama saya dengan Mas Dili, Insya Allah nanti, kalau nanti kita diberikan kesempatan yang lebih baik lagi, kita akan mengulik lagi ya Mas Dwi ya. Siap. Oke. Gitu teman-teman. Terima kasih buat anda semua, para penonton yang belum subscribe. Ya, subscribe dulu, kalau mungkin anda baru menonton video ini. Atau yang kedua, buat teman-teman yang ingin membeli app Book Kitab Mahdi Bintisnya, seperti biasa, saya ternyata lupa di sini. Oke, teman-teman bisa langsung pesan di nomor IA yang saya berikan di kolom video, atau di deskripsi di bawah video. Oke, terima kasih Pak Dwi, kita tutup podcast kali ini ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Bila ada salah kata, ya, dimaafkan ya, karena ini bukan nomadon ya Pak Dwi ya. Gitu saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam roh badai dari saya Mas Dup. Salam bimosa. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.